Hey guys, how are you doing? Oke teman-teman, kali ini masih di dendrobium primary hybrid on the latorea section which is called dendrobium XLC across a macrophilum with convolutum jadi ini masih di dendrobium jenis angkrek dendrobium section latorea dimana ini merupakan primary hybrid yaitu silangan dari 2 spesies dendrobium XLC silangan dari macrophilum dengan convolutum and yes, I have 2 plants now ada 2 pohon yang sedang berbunga and actually it has a very big plant big bob here not big bob big size of plant because you can see compared with my hand kebandingan tangan saya udah sekitar 2 atau 3 jengkal and the flower here so very handsome for me angkrek itu ganteng banget entah dari mana saya bilang ganteng atau cantik tapi kayaknya kalau makrophilum itu aduh gagah-gagah angkreknya ya i think the cross of macrophilum will give you a very awesome and handsome flower not sure why let's check upon the flower here jadi tangkai bunganya itu sampai ngelendoi gitu ya i think the inflorescence can hold for this lot up and heavy flower karena bunganya itu lumayan tebal karena bunganya itu lumayan tebal it is a quite have a thick flower it is a quite have a thick flower especially for the labloom here quite thick and it also frexy i think for the labloom so too bad the inflorescence here you know hold for such a beautiful and beautiful flower aduh kesin banget ya sampai ngelendoi gitu and look at the color here this is combination of green also with this dark labloom mana yang yang lebih bagus liatnya ya kalau itu ngelendoi jadi udah menghadap ke bawah dia ini mungkin ya jadi sepul pitalnya warna hijau tapi labloomnya itu warnanya lebih gelap ya dan menurut saya ini labloomnya mirip compolutum banget ya hanya saja dia lebih besar i think the labloom here is belong to compolutum but thanks god that the size of the flower is quite bigger thanks to the macrophilum and this one on the left here has one two three four 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 in florence or four stem jadi sebelah kiri ini dia punya empat takai bunga tentunya nanti akan menghasilkan banyak kuntum ya jadi ini keren banget bunganya dan pohonnya juga wow and this one here has a lot of flowers but only one in florence yang satu ini tangkai jumlah kuntum bunganya lebih banyak tapi dia hanya memiliki satu tangkai so which one do you like left side or the right side okay both i plant inside a plastic basket with the media of shuffle only or of course with the slow release fertilizer there ya so this is my friend once again this is dendrobium xlc hope that this video can broaden your knowledge about this section of laturia and hope you that you also have this as one of your collection semoga teman-teman juga mempunyai koleksi ini dan sedang berbunga juga tentunya jadi bisa menikmatinya semoga juga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan teman-teman mengenai dendrobium section section laturia terutama untuk yang satu ini dendrobium xlc bye bye